Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 131 Pada hikmah nomor 131 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuriskan As-Solatu mahalul munajati wa ma'adhanul musafati Tat-tasi'u fiha maya dinul asrori Tashruku fiha syawarikul anwari Kaum muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Itu menjelaskan empat hikmah sholat Kalau pada hikmah sebelumnya itu hikmah nomor 131 Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menjelaskan dua keutamaan sholat Yang pertama sholat membesarkan hati Yang kedua sholat itu membuka pintu-pintu roi Lalu disini yang ketiga sholat adalah tempatnya munajat Kalau kita kepengen munajat kepada Allah SWT Kalau kita kepengen berbisik kepada Allah SWT Maka salah satu caranya adalah dengan melakukan sholat Kalau kita munajat kepada Allah SWT Maka Allah pun akan memandang kita Maka Allah pun akan berbicara kepada kita Dengan rahmatnya, dengan hikmahnya Lalu faedah yang keempat Wa ma'adhanul musafati Sholat itu merupakan tempat Allah SWT Mencurahkan rahmatnya kepada hambanya Ketika hati kita sudah bersih Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Lalu kita pun melakukan sholat munajat Maka kemudian akan terjadi Kita mencintai Allah dalam sholat tersebut Dan Allah pun akan mencintai kita Dalam bentuk memberikan ampunan Memberikan rahmat Dan memberikan rahasia-rahasia alam semesta Dan lain-lain Lalu hikmah berikutnya yang kelima Tata singu biha maya dinul asror Maka rahasia-rahasia Di dalam sholat akan ditunjukkan kepada hamba-hamba tersebut Hatinya bersih Bisa menikmati sholat Bisa merasakan manfaatnya sholat Bisa melihat rahasia di alam semesta Dan seterusnya Kemudian Hikmah yang ke-6 Tashruku biha syawarikul anwar Maka hatinya akan terang dan bersinar Menembus alam malakut Menembus alam jabaru Singkatnya kaum muslimin rahimu Allah SWT Mewajibkan kita sholat Allah SWT juga memberikan tuntunan lewat nabinya sholat-sholat sunnah Tujuannya supaya apa? Supaya mendidik kita agar hati kita menjadi bersih Agar alam-alam gaib terbuka dan terlihat oleh hati kita Terus naik Dengan kata lain Kalau anda kepingin menjadi orang baik di mata Allah Laksanakan sholat dengan sebaik mungkin Kalau anda kepingin sampai kepada Allah Maka laksanakan sholat dengan baik Kalau anda kepingin dalam tanda petik melihat kuasa Allah di dunia ini Laksanakan sholat dengan baik Kalau anda kepingin melihat rahasia-rahasia alam gaib Laksanakan sholat dengan baik dan benar Ingat sholat yang baik dan benar Yaitu yang ikhomatis Sholat bukan asal sholat Bukan sholatnya orang yang lalai Kalau sholatnya orang yang lalai Belum sampai Kepada derajat yang bisa Membersihkan hati Yang bisa membuka kalam gaib Yang bisa menjadi tempat munajat antara hamba dan Allah Yang bisa menjadi tempat pencurahan kasih sayang Allah kepada kita Yang bisa menjadi tempat cahaya-cahaya as Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashaj'an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa ala'faminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton